Ingat Bapak Ibu ternyata ada satu jumlah tertentu dikatakan di sana yang bisa masuk ke tanah perhentian itu. Tetapi ada satu jumlah juga yang tidak akan masuk karena ketidaktaatan. Baik kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang keempat. Saya ingin bacakan ayat yang keenam firman Tuhan berkata di sana demikian. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat tujuh, sebab itu ia menetapkan pula satu hari yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Iya Bapak Ibu yang terkasih firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan di sana bahwa sudah jelas ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan tentang kabar kesukaan itu. Mereka justru tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Kita tahu bersama Allah telah memberi ya bangsa Israel kesempatan untuk memasuki tanah perjanjian yaitu Kanaan. Tetapi ya mereka tidak taat dan gagal untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan sekarang ya Allah menawarkan kepada kita hal yang sama kesempatan untuk memasuki tempat perhentian terakhirnya. Ketika firman Tuhan datang bangsa Israel pada waktu ada diperbudakan di Mesir. Allah berfirman bahwa dia akan membawa bangsa itu keluar dari perbudakan. Untuk membawa mereka masuk ke tempat perhentian di sebuah tanah. Tanah perjanjian yang penuh dengan kelimpahan. Tetapi kepada sejumlah ya bangsa Israel yang dari Mesir mereka sudah menerima janji itu. Bahkan kita tahu bersama mereka telah melihat mujizat Tuhan dalam sepanjang perjalanan mereka. Ketika mereka ingin keluar dari Mesir tantangan pertama yang mereka hadapi adalah laut. Mereka melihat dengan jelas bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Laut itu terbelah menjadi jalan dan mereka dapat berjalan di sana. Namun sekalipun mereka melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Ya mereka tetap tidak percaya. Mereka bersungut-sungut sehingga pada angkatan yang lebih dulu diberitakan. Tentang tanah perjanjian, tempat perhentian itu. Bahkan ya mereka dibinasakan semua dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ayat ini berkata jadi ya sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu. Justru mereka yang tidak masuk karena ketidaktaatan. Hari ini Tuhan menawarkan kepada setiap kita memberikan kesempatan yang sama. Untuk kita memasuki hari perhentian terakhirnya. Ya Tuhan Yesus mengundang kita semua ya. Untuk datang kepada Kristus yaitu dirinya sendiri. Untuk memasuki perhentiannya ya dan kita harus percaya bahwa ya Allah itu sudah merancangkan hubungan kita dengan Tuhan itu ya menjadi sebuah tempat yang luar biasa. Untuk kita ini bisa rest di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu tidak ada tempat terbaik di dunia ini selain kita ini masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di mana tempat perhentian itu? Yaitu di dalam Kristus. Ketika kita mengenal Kristus ketika kita mengenal Yesus. Maka itu artinya kita sedang memasuki sebuah kehidupan yang baru di dalam dia adalah tempat kita berhenti, kita rest ya. Kita meninggalkan segala perbudakan dosa kita ya ketidaknyamanan di hidup. Sudah terlalu lama kita hidup kehilangan damai sejahtera. Kita sudah kehilangan sukacita akibat dosa, kita diperbudak oleh dosa seperti bangsa Israel di tanah Mesir. Lalu Tuhan menawarkan kepada mereka sebuah tanah di mana mereka dapat menikmati berkat-berkat Allah. Namun banyak orang yang tidak masuk karena ketidaktaatan. Hari ini Kristus diberikan bagi kita sebagai tempat kita menjadi tujuan terakhir di hidup kita di dunia ini. Baik di dunia akan datang yaitu Kristus. Kita yang hidup sekarang ini di dunia ini adalah kita hidup untuk memperoleh Kristus. Karena di dalam dialah tempat perhentian selama kita ada di dunia ini. Bahkan ketika satu saat kita meninggalkan dunia ini, Kristus juga yang menjadi tempat perhentian yang kekal dan abadi yaitu di sorga. Bukan hanya pada dunia di dunia ini saja ketika kita hidup kita menaruh harapan kepada Kristus. Tapi justru setelah kita mati itu adalah kehidupan yang sesungguhnya kita memasuki satu tempat perhentian. Kita berhenti dari kehidupan ini di dalam Yesus lah ada jaminan keselamatan. Ya dikatakan disana ayat yang ketujuh sebab itu ya ia menetapkan pada hari ini. Ya ketika ia setelah sekian lama Tuhan berfirman lewat nabi-nabinya lewat perantaraan Daud. Ya dia berkata ya pada hari ini jika engkau mendengarkan ya suaranya janganlah keraskan hatimu. Bapak ibu sudah cukup lama kita hidup di dunia ini tanpa ketidakpastian. Ayo kita akan lelah ketika kita ini hidup jauh dari Tuhan. Kita akan lelah ketika kita ini hidup jauh dari Kristus. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pengharapan. Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Mari kita tinggal dalam hadiratnya. Sebab di dalam Kristus ya Yesus bilang. Marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan berban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Orang yang hidup selalu bersandar hanya kepada Kristus. Itu hidupnya berbeda. Sekalipun kita ada masalah. Sekalipun kita ada tantangan. Saya pernah mengalami banyak tantangan yang berat di hidup saya. Tapi di dalam Yesus saya dapat menanggung segala perkara. Sebab Alkitab berkata. Kalau hanya di hidup ini saja engkau menaruh pengharapan kepada dia. Maka engkau adalah orang yang paling malang. Sebab kita menaruh pengharapan kepada Kristus. Bahkan sampai kepada kehidupan yang akan datang. Dan ayat ini berkata. Ingat Bapak Ibu ternyata. Ada satu jumlah tertentu dikatakan di sana. Yang bisa masuk ke tanah perhentian itu. Tetapi ada satu jumlah juga yang tidak akan masuk. Karena ketidaktaatan. Karena itu hari ini mari kita belajar taat pada firman Tuhan. Untuk apa? Kita ini selalu mencari Tuhan. Mendengarkan firman. Ya satu. Untuk kita belajar taat. Taatlah kepada firman Tuhan. Kalau hari ini engkau disuruh mengampuni, ampuni. Kalau hari ini firman Tuhan berkata bersuka cita lah. Maka berusaha lah untuk bersuka cita. Kalau hari ini Tuhan berkata percayalah. Berusaha lah untuk percaya. Ya kita berusaha saja untuk satu hal. Taat pada firman Tuhan. Sebab orang-orang yang taat. Mereka yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sementara orang yang tidak taat. Mereka dikatakan tidak dapat masuk. Ketempat perhentian. Dan akhir hidup kita. Selama kita ada di dunia ini. Yesus adalah perhentian kita. Bahkan selama kita nanti mati. Tinggalkan dunia ini. Yesus juga perhentian yang kekal abadi. Karena itu Bapak Ibu. Bilang kepada Tuhan hari ini. Tuhan ajar kami taat. Ajar kami melakukan firmanmu. Ajar kami belajar untuk sungguh-sungguh mentaati. Apa yang Tuhan mau. Karena hidup ini. Ya bukan untuk kami. Pakai hidup bagi kepentingan kami. Keinginan kami. Tapi kami mau hidup untuk melakukan kendak dan kepentingan Tuhan dalam hidup kami.